Bupati Syarang Ratu Tatu Casana menginginkan agar program Merdeka Belajar dapat diimplementasikan secara menyeluruh di Kabupaten Syarang. Upaya tersebut sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber da'a manusia di Kabupaten Syarang. Hal itu diungkapkan Tatu Usai melaksanakan peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas pada Kamis 2 Mei 2024. Dalam kegiatan tersebut, Tatu memberikan sejumlah penghargaan bagi tenaga pendidikan yang memiliki dedikasi tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Syarang. Selain itu, Tatu juga memberikan beasiswa perguruan tinggi kepada anak yang berprestasi. Tatu mengaku, implementasi program Merdeka Belajar masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemkap Syarang. Untuk itu, ia meminta agar program tersebut dapat diimplementasikan dengan baik di tahun ini. Jadi pada intinya ya kita masuk ke PR yang Pak Menteri sampaikan, yaitu Merdeka Belajar. Nah ini tidak boleh suruh, walaupun memang pasti dalam perjalanan banyak sekali kesulitan, beli tangan, tapi demi kemajuan pendidikan kita harus bersemangat. Dan Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada gejaran rumah, pendidikan Kabupaten Syarang, para guru, seluruh Kabupaten Syarang yang sudah insya Allah dengan kita mendidik anak-anak Kabupaten Syarang, bisa menjadi anak-anak yang punya kemampuan dan menjadi anda andalan SDM yang pendidikan Kabupaten Syarang. Upaya-upaya kami memang banyak, selain meningkatkan fasilitas atau sarana-prasarana perujang pendidikan, juga kalau meningkatkan berdaya terdiri para guru, kemudian juga beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah sudah beberapa tahun yang lalu dan sampai saat ini masih ada. Baik itu untuk SD, SMP, kemudian untuk D3, D1, D3, kemudian Sargana, S1, kemudian juga yang tahun ini baru dimulai, yaitu beasiswa untuk guru, serata 2, S2, untuk guru, fisika, dan matematik di ITB. Sementara itu, Kepala Dindik Bud Kabupaten Syarang, Asep Nugraha Jaya mengatakan, program Merdeka Belajar menjadi payung besar yang harus menjadi acuan bagi seluruh pegiat pendidikan di Kabupaten Syarang. Saat ini, pihaknya berupaya untuk menyiapkan infrastruktur pendidikan yang ada di Kabupaten Syarang agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik. dan kita berpakaian untuk kesempatan dan rehabilitasi. Walau dana APDD maupun dana dari pemerintah busan yang dikatakan dari kami. Jadi, kita bisa berpakaian untuk masyarakat, 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 masyarakat. Terima kasih telah menonton!